Pemirsa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia marah melihat banyaknya barang milik pekerja migran Indonesia yang tertahan di gudang penyimpanan akibat regulasi barang larangan dari Kementerian Perdagangan. Aturan Larangan Terbatas Permendak No. 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor membuat jutaan pekerja migran Indonesia tak bisa mengirimkan barang ke sanak saudara di berbagai daerah di Indonesia. Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, menyayangkan kejadian seperti ini mengingat para pekerja migran Indonesia telah bekerja keras membeli barang-barang yang dikirimkan kepada keluarga. Menurutnya, pekerja migran Indonesia patut dihargai karena jutaan TKI turut menjadi penyumbang terbesar devisa negara. BP2MI berencana menyampaikan secara langsung keberatan terkait regulasi kemudang tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Saya akan bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan dan sejak awal BP2MI menyampaikan sikap tidak setuju, sekali lagi, tidak setuju dengan Peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan terbatas. Semangat BP2MI dalam rapat dengan Presiden di istana adalah semangat bagaimana negara hadir memberikan penghormatan kepada para pahlawan devisa agar dan sejumlah barang apakah yang dibawa atau dikirim negara mengeluarkan kejadian relaksasi pajak. Bukan pembatasan jenis barang dan jumlah barang. Saya menyaksikan langsung kemanusiaan saya tersinggung dan saya menyampaikan marah karena kita tahu bahwa negara berhutang besar kepada pekerja migran Indonesia. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini.